Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar anda semoga anda semua berada dalam keadaan sehat eh teman-teman yang mana disini saya kedatangan user bahwa Mi i1 dengan frame LCD hancur dan lantas keren detak teman-teman saya lanjut untuk lepaskan mesinnya teman-teman Oh ya terima kasih kepada teman-teman yang telah sempat klik video ini semoga saja video ini ada manfaatnya teman-teman dan bisa bermanfaat saya lanjut untuk prosesnya jika ada kritik dan saran teman-teman mohon sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk dibantu subscribe dan like ya teman-teman di like jika suka dislike jika tidak tidak hanya tas keren sebetulnya teman-teman masalah dari Mi 5x ini atau Mi Mi i1 ini untuk frame LCD nya pun hancur teman-teman di bagian pinggirnya di bagian pinggirnya yang mana fungsi di pinggirnya adalah untuk penyanggah atau penahan tas keren teman-teman untuk terhindar dari benturan secara langsung saya lanjut untuk belah tas keren teman-teman semoga saja lancar dalam proses ini seperti yang teman-teman lihat frame dan tas keren hancur LCD sudah saya lepas dari frame teman-teman di sini saya akan langsung saja ke proses pembelahan tas keren Mi i1 ini teman-teman sebetulnya untuk tas keren dan LCD Mi i1 ini teman-teman seharusnya diganti fullset yang mana disini untuk menghemat kos ya teman-teman menghemat biaya yang mana LCD nya masih tampil dan masih terlihat ya masih bisa dipakai lah teman-teman namun disini saya akan belah terlebih dahulu untuk tas kerennya dan setelahnya saya akan lanjut untuk proses menghilangkan tompel pada pada LCD nya teman-teman dan di lapisan bawah LCD pun sebetulnya ada bercakan teman-teman seperti bercakan bekas karena air untuk LCD nya namun saya akan coba ganti lapisan bawah LCD nya dan semoga saja tidak ada masalah ya teman-teman untuk kawar CC disini saya gunakan dengan ketebalan 0,10 mili ya teman-teman dan saya dibantu dengan gagal sikat gigi bekas teman-teman untuk membantu saya untuk menarik pada saat proses penggantian tas keren ini teman-teman atau proses pemisahan tas keren dari LCD nya sebetulnya sudah ada untuk pemegang atau apa yang namanya teman-teman untuk mungkin saya saya katakan untuk membantu memegang ya teman-teman membantu memegang pada kawat CC nya sebetulnya sudah ada yang jual namun ya saya gunakan eh peralatan yang masih bisa digunakan teman-teman daripada mengeluarkan biaya sedikit lagi teman-teman sampai di bagian bawah saya akan balik ke bagian belakang teman-teman untuk menjaga supaya kawat CC nya tidak mengenai fleksibel bagian LCD karena harus hati-hati teman-teman untuk di bagian bawah ini fleksibel LCD nya berada di bagian bawah saya akan lanjut untuk eh apa namanya teman-teman ya lepaskan tas keren bekas yang ada di LCD nya yang mana di sini saya dibantu dengan plastik Mika ya teman-teman harap berhati-hati untuk memasukkan plastik Mika nya ke selah tas keren ya teman-teman yang mana bisa saja mengenai bagian LCD nya harap pelan-pelan saja teman-teman selesai untuk pembelahan tas keren nya saya akan lanjut untuk bersihkan sisa lemoka yang ada di LCD nya teman-teman LCD sudah saya bersihkan teman-teman sisa untuk topelannya atau topel yang ada di LCD nya sudah sedikit samar terlihat bahkan hampir tidak terlihat teman-teman saya akan lanjut untuk tempel tas keren nya disini saya tidak menggunakan lemoka teman-teman lemoka kering maupun bas cair untuk flexi oleh saya untuk songket tas keren berada di bagian bawah LCD ya teman-teman mirip dengan Redmi 6A kalau tidak salah teman-teman saya lanjut untuk berikan lem pada frame LCD teman-teman yang mana ini frame LCD nya baru ya teman-teman karena yang lama sudah hancur dan sudah tidak layak pakai untuk lem LCD seperti biasa teman-teman yang saya gunakan ini adalah T7000 atau B7000 itu sama saja untuk fungsinya yang mana disini saya gunakan lem LCD warna hitam di frame yang warna putih karena untuk warna hitam ini teman-teman untuk lemnya saya rasa lebih menurut-menurut pengalaman saya yang warna hitam ini lebih cepat untuk keringnya teman-teman dan daerah rekatnya juga lebih bagus dari hal putih selesai teman-teman untuk pemberian lemnya seperti biasa di pinggiran frame LCD saya ratakan dengan pink side teman-teman saya akan lanjut untuk tempel LCD dan tas keren ke frame yang sudah saya beri lap teman-teman harap berhati-hati pada saat proses ini jangan terlalu menekan teman-teman untuk tas keren dan LCD jahat ditakurkan pecah teman-teman karena mudah sekali untuk pecah harap perlahan saja untuk pemberian kerennya jangan terlalu menekan teman-teman sepertinya saya lupa untuk memasang baterai dan backdoor nya teman-teman kenapa saya memasang baterai dan backdoor nya untuk MI1 ini tidak ada cover mesin di atas ya teman-teman makanya saya lebih memilih untuk menutup bagian belakangnya dan memasang backdoor nya teman-teman karena untuk menghindari rusaknya mesin mungkin kena bisa kena lilitan karet teman-teman yang mana ada komponen-komponen kecil yang ada di mesin yang ditakurkan pada saat proses pelilitan karet ini dan terjadi tekanan kepada IC-IC kecil teman-teman karena saya lebih memilih untuk memasang backdoor belakang sedikit lagi selesai untuk pengalitannya dan saya akan tunggu untuk lemnya kering teman-teman kurang lebih seperti biasa satu jam seperti biasa teman-teman sudah lebih dari satu jam teman-teman saya rasa untuk lem LCD nya sudah mengering dan cukup kuat saya rasa teman-teman saya akan lanjut untuk lepaskan satu persatu untuk karet nya teman-teman oh iya teman-teman terima kasih kepada teman-teman yang mau menonton video ini dan semoga saja video ini bisa bermanfaat dan teman-teman lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman dalam video ini karena masih banyak kekurangan bila ada kritik dan saran teman-teman mohon sampaikan di kolom komentar jika teman-teman merasa bermanfaat boleh teman-teman share ke seluruh Indonesia lebih dan kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh